Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Alhamdulillah Borju Street Channel Hari ini mengharilkan Karya yang berikutnya Profesi dulu sih Kenapa begini? Sekarang Profesinya seperti biasa Tidak ada perubahan Saya masih dirinya entertainment Provinsi Javi Masih seputar itu Masih seputar itu Saya kan dengan rana radio Kak Yayani juga Penyiar radio Itu salah satunya Salah satunya saya penyiar radio Dandun di Kota Jambi Sebut saja rana radio Radio Magis Itu mulai kapan ya? Itu saya mulai nyiarnya Tahun 2012 2012 Terjun ke Dunia penyiaran Of Air Of Air Itu program awalnya Program awalnya Saya mengisi acara di acara Selongko Senandung lagu-lagu orang disur Itu acaranya lagu-lagu Heirah Jambi Terus saya bawa acara Sekitar budaya Iya Kalau sekarang saya ke obrolan juga Semana kopi darat ya Kewar-war kopi Itu nama programnya Just Just Jules Sampai gini? Sampai sekarang Kalau misalkan masyarakat Jambi pengen dengar suara berbuka yang itu Jam berapa? Jam 9 malam sampai jam 12 malam 3 jam Masih obrol-obrol Iya Obrolan santai ibu malam ya Maksudnya Apa? Kalau bahasa dulu tuh Apa yang nelfon-nelfon teh? Ya Sapa-sapa pengemar Iya Sapa-sapa pengemar Ada Kita sekarang udah jaman Udah canggih Sekarang udah pake via Whatsapp SMS Lalu dulu itu kan di radio itu ada istilah Kreman brengkol segala macam Ini pasti pake geng-geng itu tadi Yang di Radio Magis misalkan Kami gak ada geng Tapi komunitas dari pada pendengar itu sendiri ada Itu namanya FNG Forum Fans Radio Jambi Itu semuanya semua radio mencakup Mencakup gitu Jadi masuk forum itu dulu Iya Nah keahlian dalam penyiaran ini Apakah ya yang dulu sekolah dahulu Atau bakatnya dari mana? Eh Sejujurnya sih gak ada sekolah penyiaran Saya itu bakatnya mungkin karena hobi mocek kali ya Fobi cuap-cuap gitu kan Gitu deh maksudnya Gitu deh maksudnya Ya maksudnya tuh Disalurkan lewat radio Radio Ngemsi Gitu kan Nah pengalaman misalkan Ini ada penggemar yang terus dengar lagi Pengalaman Kak Yayan selama penyiaran radio Ada hal yang unik dari penggemar Kak Yayan sendiri Kalau pengalaman yang unik Ada lah ya Itu fans kita Ada dari salah satu desa tetangga Dia sampai ngasih kita petai satu karung Petai satu karung Itu dibuat Kayaknya ya? Itu lalak Lalu dibuat lalak Jual sambal Direpus gitu ya Betul apresiasi Betul apresiasi Betul apresiasi Betul masaya kesenangan ya Ya Allah Itu teknik dalam penyiaran itu apa sih kaya Yayan? Teknik untuk ini Supaya apa Kita kan harus mengaksa ini Nah kalau Kak Yayan sendiri Materi-materinya seperti apa kaya Yayan? Materi yang saya siapkan dalam dunia penyiaran Khususnya di acara saya Adalah yang penting Kita tuh harus rajin membaca buku Oh referensi Ya referensi kita Apalagi dunia digital seperti sekarang ya Kita sudah rajin-rajin buka internet Itu baca-baca disitu Kan banyak itu Berita online ataupun berita-berita yang Terbaru, terupdate gitu ya Itu bisa kita cari disitu Informasi banyak sekali Nah berarti kan peluang Untuk muda-muda Atau generasi muda Di dalam dunia penyiaran ini Kalau Kak Yayan memandangnya Di zaman sekarang ini seperti apa? Peluangnya cukup besar sebenarnya Tapi itu tergantung daripada Si orang itu tersendiri Oh dan generasi muda nyata ya Iya Karena masyarakat sekarang ini kan Katanya sih radio itu Keterbelakangan Gak ada lagi yang dengar Saya juga Karena saya sebagai seorang penyiar Saya tahu betul gitu Karena itu ada grafik disana Apalagi streaming Kita bisa tahu Apalagi radio kami Radio Mandis Itu grafik Pendengar streaming kita Nomor satu Itu bisa dilihat Dan melalui radio juga banyak 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 Radio kami juga ada Acara musuh Ada acara pendidikan Ada acara edukasi Budaya Banyak sekali Gak mesti lagu-lagu lulu Ini Itu Rekan-rekan di Jawi Dengar radio Biar kita Betul Kayaknya kalau orang Jawi Gak ada yang gak tahu Namanya Radio Mandis Radio Mandis Karena radio kita itu berdiri setelah Tahun 70an 70an Sudah hampir 40an Bukan hampir lagi Sudah lebih 40an Oke Di dunia radio sudah saya Tanya banyak Nah sekarang Saya tanya Karena kita ini Satu Payung juga Iya Satu label Pelara Pantang Wakojai Kalau beberapa minggu yang lalu Saya tanya ke Pakcik Ke Wakojai Ini saya mau Pakcik Tanya Mulai kapan masuk ke Wakojai Saya masuk Wakojai Itu tergabung terhitung Tahun 2009 11 tahun yang lalu 11 tahun yang lalu Apa sih menariknya Di Pelara Pantang Atau waktu itu Waktu dulu Saya masuk ke Pelara Pantang Belum punya nama Pelara Pantangnya Belum punya nama Belum punya nama Belum punya nama Waktu itu Saya ikut audisi Kebetulan Pakcik Lagi mencari talent Yang bisa mencipta lagu Lagi bisa bernyanyi Dan bisa ber-acting Belajar dong Seleksi juga awalnya Ada seleksi awalnya Seleksi nyanyi Alhamdulillah saya lolos Seleksi Audisi 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 Aging saya lolos Semua Alhamdulillah saya lolos Kalau saya merasa Di Pelara Pantang Itu ada satu keluarga yang baru Oh Pasti Semenjak saya terpun Di hari pertama Saya merasa Itu adalah keluarga baru saya Di sini Tempat saya Merupakan Mengekspresikan Apa yang ada dalam diri saya Mengeksplore Apa yang ada dalam diri saya Di sini Tepatnya Semangat Semangat art Kalau lupa Saya nyanyi-nyanyi di orkest Di orkest Apa segala macamnya Karena saya tidak rekaman Di sini saya Ya kalau begitu kan Jaman-jamannya Kasih Kasih Masih booming Nah Saya berkesempatan Rekaman Jadilah Perkenalkan Di grup Wacay Itu Tapi ini seperti tangan Mungkin ini Flowsing segmen terakhir Untuk muda mudi Mungkin ada Gimbawan Atau sepatah kata Sengi menterah itu Oh Belum Ini saya menyampaikan Nama-nama semangat itu Saya menyampaikan Semangatnya Untuk muda mudi Di luar sana Saya tahu sekali Banyak masyarakat Muda mudi Anak-anak jambi Itu Bertalenta Nah Jadilah Mudah mudi Yang berprestasi Dengan menghindari Satu Narkoba Nah Narkobanya dulu Kalau sudah enggak Kamu gampang kok Untuk berprestasi Apalagi Apalagi Jambi ini ya Kamu hobi apa? Pelaraga? Intertext seperti kita Intertext seperti kita Banyak kok di Jambi ini Agency-agency modeling Gitu ya Terus Untuk rekaman juga Studio rekaman sudah banyak Sudah maju Jambi sudah maju Iya Mas Seperti zaman dulu Pak Borjo Awalnya saya merintis Itu dari tahun 2000 Tahun 2000 Saya sudah mulai merintis Ini itu Mereka harus ke Padang Ke Padang Di Jambi tidak ada satu pun Namanya studio rekaman Tapi kalau ini Jambi sudah setara Dengan beberapa Provinsi lain Nah sekarang ini Sekarang ini kita untuk Berkarya Berekspresi itu gampang Banget Untuk di Jambi Apalagi sekarang kan Jamannya dunia informasi Iya Oke Kak Jayar Terima kasih sudah tonton Di karyanya Oke Sukses selalu saya Sekarang Hari 5 pagi lagi Kalau ada sebuah dilatan Bolehlah Tonton 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 Terima kasih.